Lihat pasar unik di Bali dan di Solo ya? Sekarang nih kita ke pasar unik di Ibu Kota Negeri. Di Jakarta ada pusat penjualan bebatuan terbesar kedua di Asia Tegara. Mulai dari berlian hingga sabrut, semua bisa dipilih ini di sana. Iya betul, namanya Jakarta Game Center. Ini tempatnya para pecinta perhiasan dan pecinta pernik berbahan batu mulia memanjakan diri. Jakarta Game Center atau JGC. JGC dulu dikenal dengan nama Pasar Rawa Bening. Sekitar tahun 80-an, JGC hanyalah pasar umum biasa. Dengan 20 orang pedagang yang menjajakan batu alam di lahan parkir. Tingginya minat terhadap aneka batu perhiasan membuat pasar ini diburu para pecinta pernik dan perhiasan. Kondisi bergembang hingga tahun 90-an. Tahun 2005 menjadi sejarah baru terbentuknya Asosiasi Pedagang Batu Rawa Bening. Dan menandai dibangunnya pasar khusus bebatuan ini. Ada sekitar 500 pedagang batuan mulia di sini. Semuanya tersebar di lantai dasar dan lantai satu. Segala jenis bebatuan yang dijual terbilang lengkap. Seperti batuan asli Indonesia, seperti batu akik asli Garut, hingga batu mulia dari luar negeri seperti Safir, Emerald Kolombia atau Zamrut, Giok Burma, Ruby, dan beragam bebatuan lainnya. Tak hanya bebatuan yang masih utuh saja. Batu mulia yang disulap menjadi perhiasan pun mudah didapat. Biarpun kebanyakan yang dijual adalah perhiasan, namun banyak juga peminatnya dari kaum Adam. Dan kebanyakan dari mereka mencari cincin seperti ini. Harga yang dibanderol untuk bebatuan alam ini tentu bervariasi. Mulai dari puluhan ribu hingga puluhan juta rupiah. Untuk batuan kelas satu, yang paling banyak diminati adalah Safir. Batu kecil berwarna biru ini dipatok seharga 50 juta rupiah. Sementara berlian mungil harganya 70 juta rupiah. Yang lebih terjangkau yakni batu akik. Harganya mulai dari 1 hingga 3 jutaan. Mahalnya harga batu mulia ditentukan oleh 5C. Karat atau kualitas, cutting atau potongan, color atau warna, clarity dan certificate. Tak ada tren tertentu dalam penjualan jenis batu. Semua disesuaikan dengan banyaknya permintaan. Kita mengikuti dari demand pasar yang ada. Artinya kita akan memenuhi kebutuhan yang buyer atau pelanggan butuhkan tentang batu mulia itu sendiri. Membeli bebatuan tak semudah belanja kebutuhan lain. Butuh waktu tak sedikit untuk memilah dan meneliti batu agar tak tertipu. Karena cukup susah membedakan batuan asli dan palsu. Bagi yang belum pengalaman, lebih baik memeriksa batuan yang dibeli di laboratorium. Jangan khawatir, pasar ini juga menyediakan tempat penguji keabsahan batu mulia. Tanggung jawab atas batu yang ia jual itu asli atau tidaknya. Atau lebih bagusnya lagi kita lab, dilab aja gitu. Hadirnya pusat permata terbesar kedua di Asia Tenggara ini, bak surga bagi para pecinta batu mulia dan perhiasan. Mereka terbantu dengan kelengkapan jenis bebatuan yang tersedia. Bahkan bagi yang baru pertama kali datang, tempat ini langsung bisa memikat hati. Apa sih pasar ini gitu, ternyata ya tertarik juga gitu ya. Karena model-modelnya menarik juga. Tak hanya bebatuan, bagi para kolektor barang antik, pasar ini juga menyediakan keris, samurai, patung, fosil dan lainnya. Jakarta Game Center terletak di kawasan Rawa Bening, Jatinegara, Jakarta Timur. Berlokasi di kawasan strategis menjadikannya selalu ramai dikunjungi pembeli. Tak kurang seribu orang datang tiap harinya dengan jumlah transaksi rata-rata mencapai 3 miliar rupiah per hari. Mas Darfahmi, Ajinwi Pramono melaporkan untuk NET.